Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara baca Quran Metode turutan alip-alipan atau al-bagdadi Yang biasa dipraktekan tahun 80-an Sebelum metode ikro Di sini saya akan Sekedar menjelaskan bagaimana cara membacanya Karena ini Sekedar untuk mengingatkan kita Pada saat waktu dulu Kenang-kenangan lah ya Buat orang-orang yang sudah punya anak Bahkan sudah ada yang punya cucu Yang pertama Bentuk Qur'annya Adalah seperti ini Jadi bentuk Qur'annya seperti ini Kemudian yang kedua Cara membacanya Yaitu pertama Harus dibaca huruf Perhuruf dengan jelas Mulai dari huruf alif Sampai huruf ya Dimana jumlah huruf hijaiyahnya Ada 30 Yaitu Alif Ba Ta Sa Jim Ha Ho Dal Zal Ro Zai Sin Shin Sod Dod To Zho Ain Rin Fa Kof 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 Kaf Mim Nun Waw Ha Lam Alif Hamjah Iya Nah itulah huruf hijaiyah yang harus dilafalkan dengan baik Kemudian setelah dikenalkan dengan huruf hijaiyah Maka kemudian selanjutnya adalah memperkenalkan huruf hijaiyah yang berbaris atas Atau Fathah Berbeda dengan cara membaca yang ada pada ikro seperti sekarang Langsung A Ba Nah untuk membaca ini Maka harus dibaca melalui proses Jadi bagaimana cara baca sesuai dengan satu persatu prosesnya Yaitu misalnya Alif di atas A Nah Ba di atas Ba Ta di atas Ta Sa di atas Sa Kaf di atas Ka Lam di atas La Lam alif di atas La Ya di atas Ya Jadi seperti itu bacanya Dengan cara proses Kemudian setelah membaca ini bisa dengan lancar Dilanjutkan kepada tahap berikutnya Yaitu tahap yang ketiga Yaitu memperkenalkan Bacara baca Baris atas Fathah Baris bawah Kasroh Dan baris depan atau Doma Caranya sama seperti tadi Yaitu alif di atas A Alif di bawah I Alif di depan U A A I U Ba di atas Ba Ba di bawah Bi Ba di depan Bu Ba Bi Bu Po di atas Po Po di bawah Ti Po di depan Tu Po Pi Pu Lam di atas La Lam di bawah Li Lam di depan Lu La Li Lu Ya di atas Ya Ya di bawah Yi Ya di depan Yu Ya Yi Yu Nah seperti itulah Cara membaca Baris atas atau Fathah Kasroh dan Doma Setelah selesai Dilanjutkan dengan membaca Baris dobel Atas, dobel bawah, dobel depan Atau tanwin istilahnya Caranya sama seperti tadi Yaitu dengan menyebutkan hurufnya Kemudian letaknya di mana Dan kemudian bagaimana cara bunyinya Yaitu dengan Alif diwa di atas An Alif dua di bawah In Alif dua di depan Un Tak dua di atas Tan Tak dua di bawah Tin Tak dua di depan Tun Rok dua di atas Ron Rok dua di bawah Rin Rok dua di depan Run Nah begitulah cara membaca Fathatain Kasrotain Dan domatain Selanjutnya diperkenalkan Cara membaca huruf yang bersukun Atau mati Yaitu dengan membaca huruf pertama Yang berbaris Kemudian huruf yang bersukun Dan kemudian baris huruf yang hidup Misalnya disini ada kata Ab Maka cara bacanya Alif Ba Mati di atas Ab Jadi Alif Tak Mati di atas Ad Alif Jim Mati di atas Ad Nah seperti itu ya Jadi Contohnya seperti itu Pertama dibaca huruf yang depan Kemudian Huruf yang mengikuti yang mati Dan kemudian Tanda barisnya Seperti tadi misalnya Alif Lam Mati di atas Al Kemudian Selanjutnya adalah Diperkenalkan bagaimana Membaca huruf yang bertasjid Baik tahjid atas Tahjid bawah Maupun domah Contoh Tabba Cara bacanya Ta di atas Ta Ba Tasjid di atas Ba Tabba Ha di atas Ha Kof Tasjid di atas Ko Shin Di atas Sha Ro Tasjid di bawah Ri Syari Nah seperti itulah Cara membaca Tasjid Nah bila Cara-cara baca Tadi sudah selesai Kita lanjutkan Langsung Prakteknya Kepada Surat Al-Ikhlas Didahului dengan Baca Bismillah Misalnya Kita baca Bismillah dulu Di sini Cara membaca Bismillah Dengan cara Mengeja Metode turutan Atau Alif-alifan Atau Bagdadi Bacanya Adalah Ba Sin Mati Di bawah Bis Mim Di bawah Mi Alif Lam Lam Tasjid di atas La H Di bawah Hi Bismillah Hi Alif Lam Ro Di at Ro H Mat Ro Tasjid di atas Ro Ro H Tasjid di atas Ro Mim Di atas Ma Nun Di bawah Ni Ro Mani Ro Alif Lam Ro Tasjid di atas Ro H Di bawah H Ya Mati Di bawah Hi Mim Di bawah Mi Ro Hi Mi Jadi ini agak Belibet ya Agak susah Soalnya Kita biasa baca langsung Di sini metode dulu harus diejah Jadi cara mengejahnya seperti itu Kemudian kita lanjut ke huruf ke surat Al-Ikhlas Bacanya adalah Kof Lam Mati Di depan Kul Ha Di depan Hu Waw Di atas Wa Alif Lam Lam Di atas La Ha Di depan Hu Kul Hu Wallahu Alif Di atas A Ha Di atas Ha Dal Dua Di depan Dun Ahadun Kita baca dari awal Kul Hu Wallahu Ahad Kemudian ayat yang kedua Alif Lam Lam Tas J Di atas La Ha Di depan Hu Allahu Alif Lam Sod Tas Tas Jid Di atas So Mim Di atas Ma Dal Di depan Du As Somadu Dibaca dari awal Allah Hus Somad Ayat yang ketiga Lam Mim Mati Di atas Lam Ya La Di atas Ya Lam Dal Mati Di bawah Lid Lam Lam Yalid Waw Di atas Wa Lam Mim Mati Di atas Lam Ya Waw Mati Di depan Yu Lam Dal Mati Di atas Lad Walam Yulad Lam Yalid Walam Yulad Kemudian yang ketempatnya Waw Di atas Dua di atas Wan Alif Di atas A H Di atas H Dal Dua Di depan Dun Ahadun Kita baca dari awal Walam Walam Yaku Lahu Kufuan Ahad Nah Seperti itulah Cara Membaca Atau Mengejah Al-Quran Berdasarkan Metode Alif Alifan Atau Metode Turutan Atau Metode Al-Baghdadi Tiap Daerah Punya Khas Masing-masing Baik itu ada dari Sunda Atau Jawa Atau Sumatra Itu punya ciri khas Tidak semua menggunakan Baris atas Ini yang saya pakai adalah Menggunakan Bahasa Indonesia Sekedar gambaran saja Tiap daerah Punya ciri khas Atau cara membaca Yang berbeda-beda Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih